Halo, selamat pagi anak-anak, apa khabar ini anak-anak ini? Saya harap semua orang yang baik dan penuh spirit untuk mengikuti pelajaran ini hari ini. Dan sekarang, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita sing bingo. Apakah Anda ingat panggilan ini? Kita sing together. Ada sebuah perempuan, ada seorang anjing, dan bingo, what's his name? B-I-N-G-O, 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 and bingo, what's his name? Oh, there was a farmer, have a dog, and bingo, what's his name? Oh, I-N-G-O, 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 and bingo, what's his name? Oh, there was a farmer, have a dog, and bingo, what's his name? Oh, I-N-G-O, 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 and bingo, what's his name? Oh, there was a farmer, have a dog, and bingo, what's his name? Oh, I-N-G-O, 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 and bingo, what's his name? Oh, lose all. There was a farmer, have a dog, and bingo, what's his name? Oh, I-N-G-O, and bingo, what's his name? Oh, lose all. There was a farmer, have a dog, and bingo, what's his name? Oh, I-N-G-O, and bingo, what's his name? Oh, okay, very good. Now, before we start our lessons, it's better we begin with pray. Let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now, we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Okay, anak-anak, sebelumnya, kamu ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Selamat belajar. Semangat. Okay, today we're going to study about countable and uncountable noun. Hari ini kita akan belajar tentang noun yang bisa dihitung, kata benda yang bisa dihitung, dan kata benda yang nggak bisa dihitung. Okay, kita ke awal dulu dengan countable noun, atau kata benda yang bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung itu apa sih? Kata benda yang bisa dihitung ini satu, dua, tiga, empat. Contohnya misalnya kayak tas. Tasnya ada berapa sih? Satu. Kalian ada berapa? Dua. Kalian ada berapa? Tiga. Jadi bisa dihitung. Satu, dua, tiga. Ini namanya countable noun. Jadi bisa dihitung satu, 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 gini. Contoh lagi misalnya, Apple, ada berapa apa di sini? Satu. Ini dua. Ini tiga. Empat, lima. Nah, berarti Apple itu bisa dihitung satu, dua, tiga, empat, lima, satu, satu, satu. Itu namanya countable noun. Contoh lagi, kelinci. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bisa dihitung kan? Kursi. One, two, three, four. Bisa dihitung. Satu, dua, tiga, empat. Ini kalau misalnya dia sesuai. One, two, three, four, five, six, seven. Jadi bisa dihitung. Jadi sesuatu atau benda yang bisa dihitung satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi yang bisa dihitung itu namanya adalah countable noun. Ingat ya. Suatu yang bisa dihitung namanya adalah countable noun. Nah, biasanya countable noun itu dia mempunyai bentuk singular dan juga bentuk plural. Dia mempunyai bentuk tunggal dan bentuk jama. Contohnya adalah misalnya an apple. Satu apple. Kalau lima apples, jadi five apples. Jadi dia ada bentuk singular dan juga pluralnya. A rabbit, four rabbits, a boy, seven boys, back, two packs, a man, six men, a child, three children. Jadi mempunyai bentuk singular dan juga plural. Ada ya, ada bentuk-bentuk tertentunya gitu. Sedangkan kalau uncountable noun adalah benda yang gak dapat dihitung. Artinya bukannya kita gak bisa ngitung banget itu enggak. Tapi gak bisa dihitung satu, dua, tiga. Itu gak bisa. Contohnya adalah air. Bisa kok dihitung? Yang dihitung tuh bukan airnya. Tapi wadahnya yang dihitung. Misal, satu gelas air, dua gelas air, tiga gelas air. Yang dihitung adalah yang punya ukuran tertentu. Bukan airnya yang dihitung satu, satu, satu itu enggak gitu kan. Bisa kita hitungnya satu gelas air, satu botol air, misalnya dua botol air. Contoh lagi selain air, nasi, rice. Kita gak bisa ngitung rice. Itu gak bisa. Bisa kita ngitungnya satu mangkok. Rice misalnya. Satu piring nasi, satu sendok nasi berdasarkan wadah atau tempat yang digunakan gitu. Contoh lagi, nah ini. Kita gak bisa kan, gak mungkin kita ngitung nasi satu butir, satu butir, satu butir. Lama bener gak bisa. Nah itu artinya rice itu gak bisa dihitung. Gak bisa dihitung satu, 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 itu gak bisa. Contoh misalnya uang. Ini kan bisa dihitung lembarannya. Uang kita ngitungnya, pakainya adalah nominal, bukan lembaran. Misalnya kalau kamu dikasih uang, 2010 sama 100 ribuan 2. Kamu milih yang 2010 atau 100 ribuan 2. Pasti kan kamu milih yang 100 ribuan 2 kan. Meskipun secara jumlah lembarannya lebih banyak yang 2010. Itu artinya yang dihitung bukanlah berdasarkan jumlah lembarannya. Melainkan dalam bentuk nominalnya. Berarti yang namanya uang, maksudnya adalah uncountable noun. Contoh lagi, gula. Gula, kalau kita misalnya mau beli gula, kita gak mungkin beli gula bu, beli gula satu. Kan gak bisa. Kita gak bisa ngambil gula sedikit satu, 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 itu gak bisa. Misalnya itu kita belinya, beli gula dong satu kilo. Ambilin gula dong satu sendok. Tambahin gula dong dua sendok makan. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu yang biasa digunakan dalam uncountable noun. Bukan berdasarkan bendanya. Kalau misalnya apel, ambilin apel dong satu. Pasti kan kita udah tau, ambilin apelnya satu. Tapi kalau misalnya ngambilin gula, tolong ambilin gula berapa? Satu. Satu apa? Satu gelas, satu sendok, satu sendok teh, satu sendok makan. Yang berdasarkan adalah ukurannya. Contoh dari uncountable noun, kita bisa lihat misalnya kayak gini. Ini contohnya dari uncountable noun. Ada mail, ada for, ada jesus, ada soap, salt, tea, water. Dan banyak lagi yang bisa kamu cari nanti di internet. Oke, thank you very much for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kids, to close our meeting for today, let's sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, 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 students. Let's pray. Let us pray. Thank you God for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our parents and our teachers. Forgive us for all our sins. Thank you God, amen. Selamat belajar ya, anak-anak nih. Semangat and all the bad.